Departemen luar negeri AS menyetujui penjualan 14.000 butir amunisi tank kepada Israel Departemen AS menyatakan telah memberitahu Kongres AS pada Jumat 8 Desember 2023 tentang penjualan tersebut Peluru tersebut adalah selongsong peluru tank 120mm berdaya ledak tinggi dan peralatan terkait senilai 106,5 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah Departemen luar negeri AS bilang kalau keadaan darurat telah terjadi dan Israel membutuhkan persenjataan dari AS Dengan demikian, penjualan tersebut dapat mengesampingkan persyaratan normal yang ditingjau oleh Kongres Departemen luar negeri AS menjelaskan penjualan amunisi itu berasal dari inventaris Angkatan Darat AS Amunisi tersebut akan digunakan oleh Israel sebagai penangkal ancaman regional dan untuk memperkuat pertahanan dalam negerinya Sebelumnya, para senator dari Partai Republik menolak permintaan gedung putih untuk bantuan darurat tersebut yang akan dikirim ke Ukraina dan Israel Dilaporkan, paket ini akan mencakup sekitar 60 miliar dolar AS untuk membantu Ukraina dan 10 miliar dolar AS akan diberikan untuk Israel Beberapa anggota Partai Demokra juga telah mendesak Israel untuk melakukan serangan yang lebih rendah untuk membatasi korban sipil Menyusul jumlah korban tewas di Gaza yang terus meningkat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.